SP3K terakhir kemarin hari Jumat ya, itu ada sekitar 456 Tanyain kapan akad atau PDD? Nah gue tanya nih, kapan akad? Di saat teman-teman ingin memiliki rumah yang jelas ataupun yang pasti ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan Yang pertama lokasi, yang kedua harga, dan yang ketiga jarak udah tadi, lokasi ya jarak lah lokasi Satu lagi kemampuan, nah disini teman-teman kebetulan gue ditemenin oleh Mbak Ella dan gue sendiri Deddy Bedol dan Mbak Ella Jadi Mbak Ella ini adalah salah satu staff admin dari Pesona Kauripan Group ya Mengurusi berkas teman-teman yang memang sudah lengkap dan dari developer itu akan diarahkan ke Bank BTN Nah ini dalam pengawasan Mbak Ella ini nih Ya Mbak Ella, nanti sekalian kita ngobrol masalah berkas nih Mbak Ella Boleh, boleh kita sambil Ah Mbak Ella, dan disini siapa namanya? Siapa namanya? Apa? Aja Ya jadi untuk masalah jarak nih Mbak Ella ya Karena kan apalagi untuk teman-teman nih, untuk teman-teman yang kemarin tonton video gue sebelumnya Jadi disitu ada rumah tentang rumah subsidi dan satu lagi tentang rumah komersil Nah kira-kira teman-teman mau yang mana nih, yang tinggal pilih mau seperti apa Nah dari masalah ini nih Mbak Ella, masalah jarak nih, ataupun lokasi Pengaruh gak sih sama rumah? Harga? Pengaruh? Jarak aman dari tempat kerja ke rumah itu berapa jam sih? Amannya sih Kalau hitungan bank Hitungan bank itu Sejam? Sejam setengah? Kita kilo ya, maksimal di 20 kilo ya 20 kilo? 20 kilo itu berapa jam ya? Dari sini Jakarta berarti gak sampai 20 kilo ya? Gak sampai ya Iya jadi radius untuk Jabodetabek paling gak di amannya 20 kiloan lah Dari tempat rumahnya Nah itu untuk masalah jarak nih Mbak Ella Jadi masih kejangkau ya? Masih kejangkau Untuk apalagi nih kebanyakan rumah subsidi ya Nah kira-kira kalau untuk rumah subsidi ini Kan dari angsuran juga kemarin udah gue jelasin nih Seperti apa Sudah lengkap banget ya Nah untuk pesaratan, apaan aja sih pesaratannya? Subsidi itu pesaratan standar ya Yang pertama ya mungkin teman-teman udah tahu ya udah berapa kali diungkapin sama Bang Deddy Itu kayak harus rumah pertama gitu kan Terus bay checking pasti Mau subsidi atau mau mamsub itu pasti bay checking Usia Usia sama mungkin udah diungkapin juga 21 tahun ya Kalau untuk yang belum menikah Kalau yang sudah menikah itu 21 tahun boleh Yang penting sudah menikah Terus syarat-syarat yang lainnya paling pekerjaan Data pekerjaan Kayak masa kerja itu pasti Untuk karyawan kontrak itu minimal 2 tahun untuk masa pergianya Nah karyawan itu 1 tahun Itu pasti teman-teman udah hatam banget lah Jadi gak beda jauh sama Kalau subsidi itu ada surat pernyataan tidak memiliki rumah nih Nah kadang-kadang salah tanggap Jadi mereka KTP-nya misalkan di Jawa Timur nih Cuma mereka masih bingung ini surat pernyataan tidak memiliki rumah itu Yang dari sesuai KTP Apakah domisili? Domisili bisa Nah sesuai domisili teman-teman Jadi teman-teman misalkan KTP-nya luar daerah nih Jawa Timur, Jawa Tengah atau mana lah pokoknya Nah disini tinggalnya dimana Misalkan daerah Tebet Atau daerah Manggarai Atau daerah apa itu pakai domisili itu aja Jadi itu bisa Nah terus Masalah dari Angsuran juga Mbak Elaya Nah masalah angsuran juga kejangkau Jadi untuk teman-teman yang Gajinya Biasanya kan kaum Melenial itu di 6 juta Mbak Elaya Kalau 6 juta itu sepertiga gaji Pasti di sekisaran 2 jutaan lah Mereka yang ingin miliki rumah nih Palingnya sepertiga gaji Jadi kalau gajinya 6 juta Berarti yang 2 jutaan tuh masih nyanggup tuh Mbak Elaya Apalagi rumah subsidi ini angsurannya cuma 1 jutaan ya 1 jutaan Dan untuk bedanya Rumah subsidi dengan rumah komersil ini kan Pasti dari harga Kira-kira teman-teman mau yang mana nih Oh angsuran yang 2 jutaan Apakah pengen yang 4 jutaan atau 3 jutaan Berarti rumah komersil aja Cuma kalau sudah ngambil rumah komersil Dia gak bisa lagi untuk ngambil yang subsidi Betul Jadi kalau rumah subsidi ini rumah pertama KPR ya Rumah pertama kredit Satu kali kan Rumah satu kali Oh rumah pertama saya kan komersil Saya subsidi belum pernah ngambil gitu ya Ada gitu pertanyaan seperti itu Nah itu tetap gak bisa Karena tetap yang dilihat itu rumah pertama Mau itu komersil Mau itu subsidi Kecuali rumah keluarga dan itu warisan Warisan itu gak apa Masih bisa ya Atau belinya cash Itu masih bisa Namanya yang belum tertera di bank Itu dia Pokoknya untuk info lebih lanjutnya boleh Langsung kontak gue aja ya Terus sama masalah Apa? Kenapa? 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 Apa? Apa ya? Tau Untuk masalah Hiburan Hiburan Untuk masalah berkas Siap akat ya Kalau untuk berkas BTN kita Masih 59 Masih di BTN masih proses Nah ya itu nih Sekalian mungkin ya untuk teman-teman yang udah Booking dan belum mengumpulkan berkas Cepet-cepet deh dikumpulin Ya biar Karena stok yang ready Di PK5 blok B Blok C blok D ini hampir Tadi sih gue liat 80an lah ya 80an lah misalkan teman-teman minat Sekarang berarti mungkin ikut Akat credit masal kayaknya nih Kapan akat Saya sih maunya bulan ini ya Kapan akat Ya kan teman-teman tanyain kapan akat atau PDD Nah gue tanya nih kapan akat Mudah-mudahan di bulan ini kita akat ya Mudah-mudahan di akhir bulan Kita bisa akat masal Semua disini itu kan yang ditunggu teman-teman semua ya Yang sudah SP3 Uang mukanya sudah lunas Sudah mengumpulkan form wawancara Dan matrai tinggal tunggu kabar akat aja gitu Tetap jaga bay checking ya Betul Sabar nanti kita bikin akat bareng-bareng lah Mending komen disini Itu penting banget tuh Komen ya kan kali aja ternyata tetangga Iya kan Karena nonton channel gue kebanyakan Dia ngambilin pesawat karifan Ya ngambilin lah ya Jadi untuk akat Kira-kira di bulan ini Insya Allah Tuh mudah-mudahan ya Pokoknya Teman-teman yang sudah akat Tadi gue bilang Tetap jaga bay checking ya Jangan kredit apa-apa dulu deh Oke deh Mungkin itu dulu kabar terupdate dari gue Jadi kesimpulan untuk blok B Itu hampir di 80% Terus untuk blok C itu udah 100% Dan blok D sudah hampir 100% Nah tinggal nunggu akat kredit aja Mungkin itu aja Dari gue Deddy Bedoh Dan dari Saya Mbak Elan Mbak Elan Dan salam dari Pesona Khadipan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton